Hai pada video kali ini saya akan menarangkan bagaimana cara membuat model yang menampung simpan kemudian membuat lanjut kita akan mulai dari membuat model jadi model disini berfungsi sebagai penghubung antara database dan sistem yang kita buat jadi segala simpak yang berhubungan dengan database seperti seperti ini simpan ini itu kayak seharusnya kita taruh ke dalam model oke di sini saya membuat model baru yang bernama user underscore model kemudian untuk skintar awalnya seperti ini saya ngopi dari home controller kemudian paste kemudian kelasnya ini samakan dengan nama modelnya user punya besar underscore model kemudian extend nah di bagian disini CI kemudian diganti model seperti ini kemudian disini saya hapus Hai selanjutnya kita akan memindahkan kodingan data sampai ke perintah menyimpan ke tabel user ke dalam model ini kita blok kemudian kita cut kemudian kita bikin public function yang bernama simpan kemudian di dalamnya kita taruh yang kita copy tadi atau kita cut tadi nah seperti ini nah kemudian kemudian nanti fungsi simpan di dalam user model akan dipanggil ketika controller user fungsi simpan dijalankan kemudian untuk memanggil simpan pada user model saya seperti ini pertama karena pada controller user ini pasti akan menggunakan user model maka kita bikin seperti ini pemilik kemudian tumbik kemudian kemudian passion dia underscore construct kemudian disini kasih parent kemudian administrate construct Hai makasih tipe harusnya pakai aku seperti ini Hai akun start Hai demi construct kemudian ini titik koma kemudian disini terkasih namanya kemudian load kemudian model kemudian nama modelnya adalah user-model ini nah fungsi dari public function construct ini adalah dia pasti akan menjalankan function ini walaupun dia menjalankan fungsi yang lain karena setiap controller pastikan banyak fungsi ya Nah gimana fungsinya itu kan dijalankan sendiri-sendiri sendiri kemudian yang construct ini dia pasti akan dijalankan yang paling pertama kali kemudian disini kita tambahkan kemudian nama modelnya user-model kemudian nama fungsinya tadi namanya simpan Oke seperti ini kalau kita coba untuk menyimpan data ini bukan tes 4-4-3-4-3 Aamiin Oke sama saja ya hai 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 222